Setelah yang kita lakukan adalah melakukan upgrading agar kita bisa memastikan tidak ada penyimpangan lagi. Karena seperti sekarang, kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan. Ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan tuh. Kenapa? Ya karena sistemnya bau bas gitu. Tapi bila nanti di upgrade, kita akan bisa melakukan pengecekan itu. Karena ada verifikasi-verifikasi. Ini contoh yang akan kita, tapi nanti lengkapnya pada saat kita luncurkan. Ini adalah kejadian yang berulang dari tahun ke tahun. Dan kita menyisir satu-satu mata anggaran itu. Dilihatin mana-mana mata anggaran yang tidak logis. Sebetulnya, ini kita harus terima kasih. Karena pada saat ada rancangan atau HPPI seperti ini, ditemukan kejanganan-kejanganan itu. Kita ingin adalah transparansi. E-budgeting itu kuncinya adalah, yang disusun oleh Pemprov itu betul-betul diketahui oleh publik. Sampai dengan, bahkan sampai dengan satuan tiga. Sehingga kita bisa mengetahui apakah harga barang-barang itu dimarkat atau tidak. Bahwa sistem ini dengan cara seperti itu akan bisa mengetahui. Sehingga tidak ada lagi anggaran-anggaran siluman. Harusnya, kalau sistemnya baik, sebenarnya baik nih. Kalau beli lem harganya 82 miliar, ditolak. Kan sama gini, beli kerudung 80 miliar. Terus, ini buat apalah kerudung 80 miliar? Tapi karena sistemnya itu, seperti sekarang, apa saja bisa dimasukkan, tanpa ada verifikasi, terjadilah seperti ini. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rok. Dan ini melawan sunatullah. Siap nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Ada mekanisme internal dulu di sana. Ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu. Tapi RAPBN-nya belum dimasukkan ke Kementerian untuk dievaluasi, Pak. Ya, nanti kalau sudah masuk, nanti kita akan lihat. Tapi si ini belum masuk. Bicara dengan Pak Anies maupun Pak Prastio nanti. Ya sudah. Saya sampai Oktober 2017, saya akan beresin Jakarta semampu saya. Habis itu silakan pesta porah orang yang pengen banget jadi gubernur. Cuma nggak pernah kasih program apa kalau jadi gubernur gitu loh. Saya sampai hari ini nggak dengar programnya apa. Apa mau gantiin saya gitu. Jadi kalau cuma pengen jadi gubernur, ambil aja deh. Stabilitas politik. Jangan sampai nanti berkembang menjadi gangguan keamanan. Kemudian kedua, anggaran. Karena ini sudah menyelang akhir tahun anggaran. Kita akan sisir. Saya minta nanti dirjen terkait untuk menyisir daerah-daerah mana yang anggarannya, penyerapannya bagus, yang kurang. Masih ada waktu untuk kita dorong. Yang penting anggarannya sudah 100 juta itu terpenuhi. Nah, cara-cara seperti ini berlangsung tiap tahun. Jadi saya cek. Karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Misalnya, seperti tadi. Kalau ada kegiatan, kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Untuk kegiatan ABCDFG itu nggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional. Ditemukan banyak anggaran siluman. Nggak dibahas, tiba-tiba muncul. Nah, makanya kita bikin e-budgeting. Supaya nggak bisa sembarangan muncul. Nah, ini yang ditolak. Maunya mereka kan nggak mau e-budgeting. E-budgeting boleh masuk kalau ada tanda tangan mereka. Kalau mau pakai tanda tangan mereka, nyusupin 12,1 triliun, Anda mau ikut atau nggak? Masalah politik nggak bisa, ya harus selesaikan secara hukum. Ini kan masalah politik, kan? Kalau masalah politik nggak bisa selesaikan secara hukum. Dan bukti kan cukup besar. Dan nasi rumah kan bukan cuma saya yang bilang. Itu disebutin BPKP, temuan. Dan temuan Inspektorat Kemendagwi juga temuan lagi. Dua berapa? Tiga apa lima triliun. Ada penganggaran yang tiba-tiba masuk. Tanpa pembahasan. Tahun 2014. Tapi BPKP juga ketemu. Kalau BPKP ketemu lagi, pasti tiga tahun berturut-turut. Duit rakyat! Bukan duit bapak moyangnya si Anies! Gue bener goblok! Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis. Tinggal diklik, saya tungguin. Tiga, dua, satu. Selamat! Anda sudah bergabung dengan channel ini. Dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12%, saya akan tekan link di kolom deskripsi. Thank you! Ini adalah kejadian yang berulang dari tahun ke tahun. Dan kita menyisir satu-satu mata anggaran itu. Mata anggaran yang tidak logis, tidak masuk akal, tidak merupakan bagian dari prioritas. Masuk akal tapi tidak masuk prioritas. Atau tidak masuk sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi itu direview satu-satu secara manual. Sebenarnya datanya sudah ada secara digital. Karena itu kemarin waktu itu saya sudah panggil beberapa kali. Jauh sebelum ketika screen capture, beredar, dan lain-lain. Tujuannya adalah memastikan bahwa dengan sistem yang ada sekarang, anggaran yang nanti dihasilkan itu anggaran yang mencerminkan rencana pembangunan, mencerminkan kepentingan publik, dan menyelesaikan masalah. Tapi kita sudah menemukan problem ini sejak tahun-tahun sebelumnya. Karenanya sejak tahun lalu, ketika saya melihat situasi ini, saya langsung bertindak. Apa tindakannya? Tindakannya adalah menyiapkan upgrade atas sistem yang ada. Oke. Sistem yang ada sekarang ini adalah sistem digital, e-budgeting, yang secara prinsip sudah digital. Tetapi proses verifikasinya itu masih harus dilakukan secara manual. Karena itu kalau kita mendengar cerita di review satu-satu, itu artinya sistemnya sendiri tidak melakukan pengecekan verifikasi. Saya beri contoh. Aika Ibon tadi yang diramaikan itu. 82 miliar. Itu kalau kita terima input data, nilainya tidak masuk akal, sistemnya harus memberikan flag, harus memberikan tanda, ini ada sesuatu ini, harus diverifikasi. Emang betul mau beli IKI Ibon? Tahun 2016 dalam penyusunan untuk anggaran 2017, itu ada pembelian penghapus papan tulis nilainya 53 miliar. Setiap anak dapat penghapus papan tulis, setiap bulan selama 12 bulan. Itu anggaran 2017, artinya lebih bahasnya tahun 2016. Nah, karena itu sejak tahun lalu, melihat ada kenyataan itu, kami lalu menyiapkan upgrading. Jadi intinya adalah membuat sistem yang lebih bisa melakukan verifikasi, bisa mengerjakan hal yang kemarin masih banyak loophole-nya. Oke, itu kan digital. Menggunakan MST, kita mengetik naskah. Lalu ketika mau mengecek jumlah kata di dalam naskahnya, kita mengetiknya secara manual. Ketika kita lakukan corrections, nah, jadi yang sekarang kita lakukan, ketemu ada masalah, lalu kita siapkan sistemnya, insya Allah akan mulai dipakai bulan Januari, karena itulah kenapa sudah siap. Kalau saya baru mulai sekarang, pasti tahun 2021 baru bisa dipakai. Persis, persis sekali. Persis, betul sekali. Jadi, di dalam setiap organisasi, ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang tidak rajin. Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Itu adalah fenomena manusia. Karena itu ketika membuat sistem dan asumsi semua orang jujur, justru harus membuat sistem dengan asumsi banyak orang tidak jujur, banyak orang malas. Karena itu sistemnya harus memaksa orang untuk rajin, memaksa orang untuk jujur. Dengan sistem yang longgar ini, itu tidak tahu angka 82 miliar itu karena malas mengisikan tiang lengkap atau memang ada titipan-titipan atau ada faktor-faktor lain. Nah, saya beri contoh. Kenapa ini terjadi? Jadi, saya gunakan yang sudah selesai. Karena kalau sekarang masih dibahas ya. Dan saya harus garis bawahi. 82 miliar yang disebut sebagai untuk beli IKI Bond itu belum jadi anggaran. itu adalah bahan rancangan untuk pembahasan. Jadi, belum anggaran. Jadi, kalau ada yang mengatakan Pemprov DKI punya anggaran membeli, belum ada anggaran itu. Nah, nanti anggaran akan selesai akhir November. Sekarang saya beri contoh tahun sebelumnya. Sehingga kita bisa tahu apa yang sebelumnya terjadi. Ilustrasinya begini. Misalnya, kita akan membangun perjalan sepanjang 10 km diperlukan anggaran 200 miliar. Itu kegiatannya. Lalu, sistem kita mengharuskan dimasukkan perinciannya. Kalau itu bahasa awamnya. Kalau bahasa teknisnya, namanya komponen. Apa? Misalnya, semen, pasir, keramik, batu, kemudian baja, dan lain-lain. Itu mungkin bisa banyak sekali. Lalu, itu semua nantinya akan dibahas. Dalam pembahasan, akan terjadi perubahan. Mungkin perubahan panjang kilometernya, mungkin perubahan lebarnya, ukurannya. Itu semua nanti akan diberubah. Karena ketika mereka menyusun ini, sekitar bulan Februari-Maret untuk Januari tahun depan. Untuk tahun depan. Nah, ketika dibahas bulan Agustus, September, Oktober, pada saat itu terjadi perubahan. Nah, banyak yang mengerjakan begini. Untuk mengisi anggar trotoar, nggak diisi rinci, cukup satu saja. Masukkan semen. Nilainya 200 miliar. Toh nanti, di ujung akan dikoreksi. Nanti sesudah diputuskan, memang panjangnya 10 kilo, baru nanti dibuat perinciannya. Itu yang nanti final. Yang ini sekarang yang penting masuk angkanya sesuai dengan kesepakatan. KUAPPS itu. 200 miliar itu dimasukkan di situ. Nah, ketika orang hanya memasukkan satu buah, biasanya terjadi, karena orang malas saja mengisi lengkap. Nah, ini yang malas-malas begini nih, yang harus diberikan teguran. Anggaran, kalau sistem yang baik, begitu memasukkan, dia akan bisa menolak dengan makanan. Tidak mungkin membangun trotoar hanya dengan satu komponen. Ditolak. Anda harus lengkapi. Akhirnya disisir secara manual. Ketika disisir manual itulah, kemudian muncul tuh, apa yang ketahuan, apa yang tidak. Kalau terkait dengan pejabat, merasa bahwa situasi yang sekarang terjadi, masalah-masalah yang dihadapi di Bapeda, adalah bagian dari tanggung jawabnya. Karena itu beliau memilih untuk orang lain yang bisa mengerjakan. Dan beliau memilih untuk mengendurkan diri. Ini adalah sebuah sikap kesatria, sikap terhormat, mengambil tanggung jawab. Meskipun sebetulnya pengisian itu sendiri dilakukan oleh begitu banyak orang. Satunya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan urusan APBD. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan urusan ini. dan yang bersekangkutan memang belum melaporkan apa-apa, baru menyerahkan surat pengenduran diri. Jadi, kembali kepada soal anggaran ini, ada unsur manusianya, karena itulah orang harus rajin, dipaksa oleh sistem harus rajin. Karena itulah sistemnya akan diupgrade. Bukan kembali ke manual, justru menjadi digital yang smart. Muncurkan akhir 2019, untuk dipakai Januari. karena itulah kita sudah buat sejak 2018. Saya mulai bertugas, Mas. Akhir 2017. Di tahun 2018, kita menyaksikan ini semua. Dan saya mendengar bertahun-tahun dilakukan penyisiran secara manual. Reaksi saya adalah, kenapa sistem yang digital harus dilakukan koreksi secara manual lagi? Tidak boleh sistem seperti ini. Dan ketika kita lihat dari dalamnya, banyak masalah. Oke, kalau gitu, kita lakukan upgrade. Dan selama kami melakukan proses ini, tidak pernah sedikitpun kami menyampaikan kepada publik untuk memancing percekcokan, untuk memancing perselisihan. Ini semua dikerjakan sebagai proses profesional, internal pengupgrade software, aplikasi. Ketika kemudian beberapa hari kemarin, capture, memberikan kesan kita tidak mengejelankan pekerjaan dengan baik, maka dengan amat terpaksa, saya harus menyampaikan bahwa inilah yang terjadi setiap tahun, bertahun-tahun di DKI Jakarta. Dan itu kami sudah tahu sejak kemarin-kemarin, sejak tahun lalu. Lalu ketika kami tahu, tidak diam. Lalu siapkan pengupgradenya. Kalau tidak disiapkan dari tahun lalu, tidak mungkin hari ini kita sudah siap untuk dilaksanakan Januari. Karena membangun aplikasi yang digunakan ribuan orang itu perlu waktu. Yang ini dijadikan sebagai komoditas untuk politik, akhirnya menjadi malah rame. Bicarakan dengan Pemprov, tanyakan ada apa ini. Dengan mudah diberikan penjelasan. Jadi itu saat-saat sangat mudah sekali. Diberikan penjelasan, ditunjukkan. Inilah yang selama ini terjadi. Karena itu saya selalu mengatakan, kalau kita ketemu situasi masalah, atau seseorang kemudian berbicara, ya pilihan berbicara itu untuk apa? Satu, menyelesaikan masalah. Yang kedua, bisa juga untuk memperlumit masalah. Tapi bisa juga untuk aktualisasi diri. Publik yang akan menilai, saya sudah menemukan masalah ini sejak tahun lalu. Ketika saya menemukan, saya tidak kemudian berpanggung. lalu menyalahkan anak buah saya, menyalahkan yang sebelum. Sama sekali tidak. Yang saya lakukan langsung, saya panggil semuanya, kita perbaiki, kita upgrade. Tidak sedikit pun pernah, saya menyampaikan kepada publik, tentang problem yang ada pada sistem i-anggaran ini, i-budget yang gini. Sekarang saya terpaksa harus jelaskan. Dan ini semua, sekarang menjadi keramaian, bukan? Rameh di sosial media, saling menyalahkan. Ini terjadi ketika kita tidak mengelola informasi dengan matang. Cek dulu, verifikasi, tanyakan, baru kemudian simpulkan. Tapi ketika ada informasi, tidak lengkap, lalu disimpulkan, dan diramehkan, inilah yang terjadi. Jadi, ini situasi yang tadi saya sampaikan terpaksa, kita harus jelaskan. Tapi, yakinlah, bahwa tidak ada nantinya, anggaran belanja, untuk beli i-i-bond, ada anggaran tertulis 53 miliar, untuk beli penghapus. Rencana penggunaan anggaran di DKI Jakarta, berpolemik panjang setelah kemunculan sejumlah petikan komponen pengadaan yang ganjil. Dua di antaranya adalah anggaran pengadaan lem i-bond, yang sebelumnya disebut 82,8 miliar rupiah, dan anggaran ballpoint, yang disebut sebesar 123 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada masalah dalam sistem penganggaran di DKI Jakarta, atau yang biasa disebut dengan e-budgeting. Ia mengatakan sistem e-budgeting tersebut, tidak memiliki pola verifikasi anggaran. Oleh karena itu, sistem itu riskan akan kesalahan, karena harus diverifikasi manual oleh manusia. Masih ada masalah dalam penganggaran. Menurut Anies, sistem yang smart bisa mengoreksi kesalahan memasukkan data. Dengan demikian, kemungkinan munculnya anggaran yang aneh, akan bisa dikurangi. Karena terlalu detil di level itu, banyak yang mengerjakan dengan Tledor. Tledor itu pokoknya asal ada dulu, atau nanti diverifikasi, nanti dibahas. Di ujung nggak akan begitu. Tapi yang penting anggarannya sudah, 100 juta itu terpenuhi. Nah, cara-cara seperti ini berlangsung tiap tahun. Jadi saya cek, karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Sistem e-budgeting merupakan sistem penganggaran terkomputerisasi. Awal mula sistem ini, dicanangkan sejalan dengan keluarnya Peraturan Gubernur, nomor 145 tahun 2013, tentang penyusunan APBD melalui elektronik budgeting. Penerapan sistem anggaran secara daring ini, baru dikencarkan pada era basuki cahaya Purnama. Namun, Anies menganggap masih banyak kekurangan pada sistem tersebut, sehingga diperlukan perubahan. Memandangkan orang untuk lebih hidup itu sudah berjalan bertahun-tahun. Dan itu, ini akan dihubungan, tidak akan dibiarkan. Akan tetapi, pernyataan Anies tersebut ditepis oleh anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Imam Mahdia, yang juga merupakan mantan staf gubernur terdahulu basuki cahaya Purnama. Dalam pernyataannya, Imam mengatakan jika tidak benar bahwa sistemnya salah. Sistem tersebut bahkan mendapat penghargaan dari Bapenas, dan dicontoh oleh kota-kota lain. Menurutnya, kesalahan ada pada Anies yang tidak monitor anak buahnya menyusun anggaran, dan malah menyalahkan sistem e-budgeting. Buah, urusan pulpen, dari lem Ibon ke pulpen. Bahkan anggarannya lebih dah sehat lagi dari lem Ibon. Dan itu sudah watak lo, watak yang selalu lo pakai. Semua kesalahan orang, kesalahan anak buah, kesalahan anak buah, minta dimaklumi, salah anak buah, salahkan pimpinan yang terdahulu, salahkan warga DKI Bogor, salahkan media. Semua salah orang. Terus bagaimana dengan anggaran-anggaran ini yang selalu lo pakai? Gue minta Departemen Mendagri, Patito, dicek lagi, disir, sisir lagi, diserit lagi anggaran-anggaran yang sudah banyak dikeluarkan oleh PMB DKI buat urusan-urusan yang ujung-ujungnya buat proyek, 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 proyek. Ini duit rakyat. Bukan duit Bapak Moyangnya si Anies. Seperti diketahui pada tahun 2016, 2017, dan 2018, draft kebijakan umum anggaran pelafon prioritas anggaran sementara tersebut langsung diunggah ke situs APB DKI Jakarta. Namun, situasinya mulai berbeda untuk anggaran tahun 2019. Dan yang lebih parah lagi, rancangan anggaran untuk tahun 2020, tidak ada satupun rencana anggaran yang diunggah ke dalam situs tersebut. Salah satu anggota DPRD dari fraksi Partai Nasdem, Wibi Andrino mengkritik keras soal transparansi anggaran yang dikelola oleh PMB DKI Jakarta. Menurutnya, data anggaran dana lem Aibon sebesar 82 miliar rupiah yang didapat oleh PSI, juga harus didapat oleh anggota DPRD yang lain. Bagaimana bisa suatu pemerintahan Ibu Kota DKI Jakarta bisa sangat mudahnya kebombolan dalam data-data itu? Bayangkan, ini mengelolak Ibu Kota Negara, bukan mengelolak pelurahan, bukan mengelolak RT. Bagi saya, para pabat saya dipertaruhkan di sini sebagai anggota DPRD, ketika ada konstituasi saya, ketika ada pimpinan partai politik saya, menanyakan, kenapa kamu nggak bisa dapat data ini? ada anggaran Aibon 82 miliar, kenapa dari anggota DPRD lain bisa dapat? Bodoh sekali kamu ini. Kalau kita sepakatasi semuanya harus dibuka, ya kita buka dong. Ini memelolak pelurahan dari saya. Mengenai kejanggalan anggaran APB DKI Jakarta tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan bicara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Ini kan masih ada mekanisme internal dulu di sana, ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya, kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu. Bicara dengan Pak Anies maupun Pak Prasetyo nanti. Staff itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu. Toh nanti dibahas. Karena dalam pembahasan, baru nanti rekening dan komponennya disamakan. Anggarannya sudah. Nah, itu semua dokumen itu. ada, kemudian harus dicek secara manual kan? Apakah diisinya itu tepat misalnya, panggungnya, mic-nya. Nah, karena terlalu detil di level itu, banyak yang, kemudian ada beberapa ya, beberapa yang mengerjakan dengan Tledor. Tledor itu ya pokoknya asal ada dulu. Toh nanti diverifikasi, nanti dibahas. Di ujung nggak akan begitu. Tapi yang penting anggarannya sudah 100 juta itu terpenuhi. Nah, cara-cara seperti ini berlangsung tiap tahun. Jadi saya cek. Karena itu tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Misalnya, seperti tadi. Kalau ada kegiatan, kalau sistemnya smart, maka dia akan melakukan verifikasi. Untuk kegiatan ABCDFG, itu nggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional. Ada yang cara kedua, langsung minta, ngekan untuk diisi. Kalau tidak mau diisi, tidak mau diganti, mereka nggak mau usahakan APBD. Itu yang Pak Jokowi bilang dulu. Saya udah mau sikat mereka tahun 2013. Ketika tiba-tiba uang untuk bayar truk sampah tiba-tiba hilang. Dan semua nggak ada yang mau ngaku siapa yang ngilangin anggaran beli truk sampah. Beli truk sampah atau puluhnya berapa? Saya nggak ingat. Saya ingin beli truk sampah. Karena kita putusin swasta. Tiba-tiba truk sampahnya itu hilang. Dan semua ngotot, DPLD, semua ngotot memang dari SKPD nggak usul. SKPD pun nggak mau jawab. Yaudah. Akhirnya saya bilang, udah masih buat e-budgeting di tes. 2014, nggak mau masukin e-budgeting. Nih, kita menganggarkan duit beli truk sampah. Tiba-tiba sampai ke Menda Geri Balik, nggak ada duit itu. Siapa yang ngetik, siapa yang nggak ngetik. Makanya 2014, ulang. Isi lagi. Beda isi duit lagi, mau e-budgeting, nggak mau nolak. Oke. Tungguin, awas ya kalau ini hilang ya. Dapat duitnya. Begitu kita pesen truk, begitu APBD perubahan 2014, hilang setengah. Truk udah pesen. Itu ada e-catalog. Makanya saya bilang, ini namanya permainan siluman-silumanan. Kita lancat. Setelah Bapak Jokowi, ini harus dihajar ini, Pak. Udah kurang hajar ini. Bapak Jokowi bilang, sabar dulu, tunggu saya nyeberang ke kantor sebelah sana. Karena Kapori, Kak Jagung, Mensesnek, Mendagri, bukan orang kita. Permainan bukan nggak yakin, kan permainan besar ini. Ini kan, seperti kata Pak Ketua yang lama, kan, ini kan udah puluhan tahun dilakukan, Jokowi cuma sekarang bermasalah. Itu kalimatnya itu. Kok ini udah bertahun-tahun, aman-aman aja, kenapa sekarang? Berarti yang nggak beres, si gubernur si Ahok nih. Nggak bisa komunikasi nih. Lalu kasar dong. Bukan nggak bisa komunikasi, nggak bisa konspirasi. Presiden kok. Sekarang apa-apa? Kita terusin nggak nih, Pak? Untuk transformasi Indonesia ini. Anggaran. Beliau tanya, ya harus terus dong. Tapi risikonya apa? Risiko saya dipecat dan dipidan apa? Beliau tanya, bisa nggak saya tidak mau keluarkan surat tidak mecat Anda? Saya bilang tidak bisa. Kalau MK, MA memutuskan, saya salah, Bapak Presiden harus mengulangkan surat memecat saya. Pertanyaan bukan itu, Pak. Pertanyaan adalah, kita masih sama nggak? Serius nggak nih? Untuk bongkar siluman-siluman APBD. Beliau masih sama. Kalau gitu, kalau cuma saya yang dipecat, terlalu murah buat debuk bikini. Terlalu murah. Saya harus mati pun terlalu murah. Kalau cuma saya mati, supaya untuk mentransformasi seluruh APBD. Terlalu murah. Uang segala bagiannya. Saya tahu persis bagaimana mereka masukin. Saya panggil. Inspektor itu sudah panggil. Nah, anak-anak di bawah ini mulai sadar nih, gubernurnya betul-betul mau fight ini. Mereka mulai bocorin. Mereka mulai lapor ke kita. Jadi pak dulu itu sebetulnya bapak itu ditipu kira-kira gitu loh. Oknum DPD masukin, dia ketik. Lain ini BPKAD. Staff yang ketikin. Kita pecat dia, pensiunin, lalu pindah ke BAPEDA. Di situ anak bu yang mau dimasukin. Itu yang terjadi. Jadi intinya ini sebetulnya pemerasan tanda kutip. Anda tidak mau masukkan versi saya, saya tidak mau usahkan lah PPD. ya gitu aja sederhana loh. Sekarang, saya bilang tidak bisa masukin satupun titip-menitip. Tidak ada. Makanya mereka marah. Tapi marahnya itu akhirnya kejebak sendiri. Mereka berpikir pintar. Kalau gitu fitnah aja. Si gubernur membuat APBD palsu. Tanpa persediaan mereka. Yang asli ini loh. Nah, ini kena. Dulu mereka tidak pernah mengakui ada APBD versi mereka. Karena dia paksa ketikin. Nah, sekarang dia mengakui. Begitu dia mengakui mau mendaftarkan saya ke polisi bahwa saya memasukkan APBD, justru disitulah dia menyatakan ada dua APBD tanpa sengaja sebetulnya. Nah, kalau Anda punya dua APBD, saya buka aja ke masyarakat. Silahkan Anda nilai mana yang lebih masuk akal. APBD versi ADP, ada apa versi saya? saya yang nipu apa dia yang nipu? Terus dikeluarin dari si Ainun, dianalisa bagaimana cara membuat APBD versi DPRD, tanda sederhana cara membuat DKMI yang sudah ada, dipotong 10-15 persen, iskon kan dapat duit nih. Duitnya itulah masukin versi yang belanja mereka. Pinter loh. Dan mudah kan. Diatur semua. Kan terbukti. Tendernya diatur semua? Kan terbukti. Orang-orang mereka semua? Ya, ada nggak? Tendernya juga dikandang tempat makanan, foto kopi, segala macam. Itu semua kan memang udah permainan satu set. Masuk ke dalam anggaran diri mereka? Ini APBD. Ini APBD nih. Misalnya kita bilang 100 perak. Ya. Anda mau nitipin 10 perak, duitnya dari mana? Kan nggak bisa di 110 dong. Anda curi dari sini nih. Jadi 100 perak itu ada diskon 10 persen. Dapat dong 10 perak. Sini tinggal 90. Masukin 10 Anda. Pes 100. Tapi akibatnya apa sini 90? Sekolah nggak jadi setengah. Kantor lula nggak jadi. Seed pile nggak selesai. Karena duitnya Anda ambil nggak cukup. Makanya sekolah bisa berantakan nggak jadi. 46 persen sekolah nggak jadi di Jakarta. Sekolah bocor Anda beli fitness center. Alat fitness. Anak sekolah mah selalu lari lapangan aja. Selalu push up, sit up. Ngapain lu beli fitness center? Orang gedungnya aja bocor kok. Itu yang terjadi. Bisa dibayangkan nggak Jakarta 46 persen sekolahnya tusan. Padahal kita keluarkan 28 persen APBD untuk sekolah. Betul nggak lu sekolah? Bener. UPS yang 5,2 miliar. Scanner 3 miliar. Komputer 2,5 miliar. Beli buku scan miliar. Yang terjadi di DKI. Nah kalau Anda nggak mau melawan ya nggak lucu. Awasin dia cuma otaknya dapat masukin belanjanya aja selesai. Kalau Anda cuma pengen belanja ngapain lawasin. Selama Anda terima belanja saya kita damai-damai saja. Justru sekarang saya berhasil. Saya mau bikin DPLD ini ngamuk nih. Supaya dia nggak kebagian rejeki. Lalu dia marah besar semua pengeluaran uang yang ada di Pemprov DKI diprototin semua sekarang. Dikritik habis. Sip. Lu jadi auditor gue sesuai fungsi lu di gaji. Terus siapa yang diawasin? Kerja anak buah gue yang gitu 72 ribu. Kamu aja nggak bisa ngawasin anak kamu main game kadang-kadang. Kalau Anda pulang 72 ribu pegawai honorer 30 ribu. Siapa yang ngawasin? Makanya ada DPRD. Ada auditor. Nah sekarang bagus nih. Yang 72 ribu ini diprototin semua nih. Lalu kalau mau main gue bilang LSTF awasin semua deh. kenapa saya berani? Saya baru takut kalau gue terima setoran. Eh mana setoran buat gubernur nih? Baru gue takut. Kalau ini lu awasin lu jadi auditor gratis saya. Paham nggak nih? Awasin deh kasih tau gue siapa yang maling. Siapa yang nyolong. Kasih tau saya. Cepat. Saya yang langsung pecat. Kecuali saya terima setoran. Takut saya. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kalian ingin deposito di perusahaan Singapur dengan bunga 12% dan digaransi oleh bank pencet tombol deskripsi di bawah atau WA saya di plus 65 8250 6058 Nanti akan ada tim saya yang menjawab semua masalah Anda. Misalnya Anda itu mempunyai kesulitan transfer dana ke Singapura. Makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di adjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.